Bahan bakar minyak dunia dipastikan akan semakin langka dan tentu berdampak terhadap kenaikan harga BBM termasuk BBM bersubsidi. Siap atau tidak, masyarakat nantinya diharuskan membayar lebih tinggi untuk membeli bahan bakar minyak. Namun ada solusi hemat, penggunaan mobil bertenaga listrik. Meski pilihannya masih terbatas, lalu apakah mobil listrik bisa menjadi pilihan di Indonesia atau justru masih jauh? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Floganza bersama Refi Kasibarani. Kenaikan bahan bakar minyak atau BBM tak terelakkan. Sementara subsidi yang diberikan pemerintah melalui BBM jenis Pertalait dan Solar sudah terlalu besar. Siap atau tidak, masyarakat harus mulai membayar lebih tinggi untuk membeli bahan bakar minyak. Namun ada solusi lain, meskipun pilihannya masih terbatas, yakni dengan menggunakan kendaraan atau mobil bertenaga listrik. Mobil listrik menjadi salah satu jawaban saat harga bahan bakar minyak semakin tinggi. Emisi rendah yang ditimbulkan juga membuat mobil listrik menjadi salah satu kendaraan yang ramah lingkungan. Namun seperti apa sih rasanya menggunakan mobil listrik? Apakah ada perbedaannya dengan mobil berbahan bakar minyak lainnya? Dan benarkah mobil listrik lebih hemat biaya atau justru penggunaannya lebih ekstra budget? Kita cari tahu langsung dari penggunanya. Nah, pemirsa vlogansa saat ini saya sudah janjian nih sama pemilik mobil listrik. Nah, sudah bersama saya, saya langsung saja masuk ke dalam mobilnya ya. Yuketin saya, yuk! Halo, mas! Halo! Selamat pagi, mas! Selamat pagi! Ya, mas, aku boleh ambil waktunya, mas Fikris sebentar nih agak kelecokin. Masih perbedaan dari mobil listrik sama mobil berbahan bakar minyak lainnya nih? Nah, iya. Jadi fitur-fiturnya mungkin bisa dijelasin, mas? Yang pertama sih yang pasti ini kayak ini ya, genset. Kayak genset berjalan gitu. Jadi kita bisa colok apapun gunakan mobil ini sebagai sumber listrik. Semua-semua alat-alat rumah tangga tuh bisa. Ini di sini nih ada, ada, ada opsinya ini. Ini jadi kita tinggal, ini fitur ini namanya, ya kurang lebih kayak intinya mobil ini digunakan sebagai sumber listrik lah gitu. Ada yang namanya, baterainya ya? Baterainya ada, ini baterainya tinggal 58 persen. Oke. Dan 58 persen ini kalau dia datanya lumayan detail nih. Kalau AC nyala, dia bisa berjalan sejauh 215 kilometer. Terus kalau AC-nya mati 334, jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Terus di sini juga ada, apa, ada jadwal gitu. Kalau kita mau menjadwalkan jam berapa kita mau mengecas mobil ini, terus jam berapa selesai ngecas. Karena sekarang ini di PLN itu kan ada fasilitas ya, diskon 30 persen untuk pengecasan mobil listrik gitu di rumah selama pukul 10 malam, antara pukul 10 malam sampai jam 5 pagi. Nah, ini kan lagi jalan ya. Ada perbedaan nggak sih pengoperasian dengan mobil listrik dan mobil berbahan bakar minyak nih, Mas? Yang perbedaan yang paling berasa gitu ya, yang jelas ini suaranya, karena kan tidak ada getaran mesin. Iya. Untuk alasan keamanan, mobil ini mengeluarkan suara buatan sebenarnya, suara, ya suara virtual. Bunyinya tuh seperti ufo lah, jadi kira-kira kalau ada pejalan kaki atau pemotor gitu, dia masih tahu ada mobil di belakang gitu. Oh, oke. Itu yang pertama, terus yang kedua itu pengoperasian di mobil listrik itu ada istilah regenerative braking. Itu intinya kita melakukan pengereman, kalau diaktifkan gitu ya regenerative braking-nya, pengereman itu kita tidak dengan menginjak pedal rem, tapi cukup melepas pedal gas, dan itu fungsinya nanti energi yang terbuang pada saat pengereman itu dikembalikan lagi untuk mengecas baterai. Saya dulu pengalaman gitu ya, di jalan jauh ke daerah Bandung, jalannya menurun, Saya aktifkan regenerative braking-nya level 3, itu baterainya bukannya turun, tapi malah bertambah. Karena, iya itu dia, jadi jarak tempuhnya juga bertambah, itu yang membuat baterainya semakin efisien lah gitu. Nah, Mirso, kalau gajah, saat ini saya mau tanya nih soal pengisian listriknya nih, disitu mana sih mas nih? Dia pengisian listriknya cuma ada satu. Cuma ada satu di sini? Nah, di sebelah kiri, tapi mobil listrik lain sih ada yang kanan-kiri ada gitu ya. Oke. Nah, ini jadi kita nanti kalau isi di SPKLU misalnya tinggal ambil aja kabelnya, colok sini, ini ada indikatornya, kita sekarang kira-kira sudah berapa persen gitu ya. Ini biasanya kalau full itu ngecasnya berapa jam nih mas? Kurang lebih kalau di rumah mungkin 2-3 jam. Ya, menjadi pertanyaan banyak orang nih ya, apakah benar kalau penggunaan mobil listrik lebih hemat daripada mobil berbahan bakar minyak nih? Kalau untuk kondisi sekarang sih, di mana BBM naik terus gitu ya, dan untuk dapat BBM bersubsidi juga rasanya agak sulit, ada banyak persyaratan, ya jelas itu lebih hemat. Per bulannya nih, biaya listrik yang mas butuhkan, itu berapa untuk mobil listrik ini? Saya, saking murahnya itu nggak pernah ngitung, jadi terus terang ini dari sejak pertama kali pasang sambungan charger di rumah, itu saya baru sekali isi listrik, token listrik 100 ribu, sekarang udah 3 atau 4 kali ngecas full gitu, dan udah dipakai ke Bandung, golak-balik, setiap hari dipakai antar nyebut anak ke sekolah, ke kantor, itu masih belum isi lagi tokennya gitu. Rendah emisi, ramah lingkungan ya mas. Betul, dan kirit juga di kantong. Kirit di kantong, siap. Semoga ini jadi mencerahkan masyarakat yang menonton vlogang saya ya, supaya bisa mungkin beralih nantinya ke mobil listrik. Beralih ke mobil listrik menjadi salah satu solusi saat harga bahan bakar minyak semakin tinggi dan pasokannya semakin langka. Banyak produsen mobil terkebuka di dunia yang sudah memproduksi mobil listrik yang dimana sudah banyak digunakan di beberapa negara, Eropa, Amerika, hingga Asia seperti Tiongkok. Namun sayangnya masih terbatas untuk pilihan mobil listrik yang ada di Indonesia. Sehingga bagaimanakah masa depan mobil listrik di Indonesia, akankah mampu menggantikan mobil berbahan bakar minyak? Kita cari tahu langsung dari bakarnya. Selamat sore Pak Halim. Selamat sore Mbak Fika. Selamat ya Pak. Alhamdulillah. Nah menurut Bapak, apakah mobil listrik ini bisa jadi pilihan nih Pak di Indonesia? Apakah masih jauh nih? Jadi gini, ada dua pendapat. Yang pertama bilang bisa cepat, yang kedua pesimistik. Karena dia bilang Pak infrastruktur kita belum siap. Masyarakat kita belum mampu dan sebagainya. Kalau saya itu orang yang optimistik. Saya rasa ini bukan soal, apa ini soal waktu aja ya. Cepat atau lambat, suka nggak suka, kita semua akan naik mobil listrik. Mana caranya untuk mengedukasi masyarakat nih? Supaya tertarik untuk akhirnya nanti menjadi pengguna mobil listrik. Ya sebenarnya yang dikhawatirkan masyarakat itu satu, ada pertama harga, masih mahal. Tadi itu yang masih saat ini yang bisa beli mobil listrik itu hanya kelas menengah atas lah ya. Harganya masih 600, 700 sampai 1 miliar lebih. Nah itu satu. Nah itu, yang kedua soal infrastruktur. Infrastruktur saya kira PLN, Pertamina memang harus lebih push lagi. Mobil listrik diklaim lebih hemat dan lebih murah. 1 liter bahan bakar minyak menurut PLN atau perusahaan listrik negara setara dengan 1,2 hingga 1,3 kilowatt hour. Penggunaan listrik sebesar itu dapat menempuh jarak sejauh 10 kilometer. Menurut PLN juga, untuk biaya listrik yang digunakan 1,2 hingga 1,3 kilowatt hour hanyalah 3.000 rupiah saja. Oleh karenanya dengan 3.000 rupiah, kita dapat menempuh jarak sejauh 10 kilometer. Hemat bukan? Dengan sejumlah kelebihan yang ada, mobil listrik sepertinya layak menjadi pilihan pengganti kendaraan pribadi berbahan bakar minyak. Namun pertanyaannya, siapkah masyarakat kita untuk beralih ke mobil listrik atau justru menolak? Kita cari tahu langsung dari masyarakat. Barisma sendiri, kepikiran nggak sih suatu saat ini untuk beralih ke mobil listrik? Bisa jadi sih. Bisa jadi? Apa pertimbangan? Karena kan karenanya juga udah naik, jadi mungkin bisa jadi solusi juga sih. Bisa jadi solusi? Agak mahal juga mobil listrik. Betul. Harapannya bisa beralih ke mobil listrik? Bisa ada penurunan harga nih ya mbak? Ya, mudah-mudahan sih mobil listriknya nggak mahal-mahal juga. Itu ada yang harganya lebih tanggap juga. Lebih terjangkau ya. Mobil listrik memang sudah menjadi tren global, dimana saat ini bahan bakar minyak yang semakin mahal, kemudian emisi rendah ramah lingkungan, ini membuat mobil listrik bukan hanya di lirik masyarakat, tetapi juga menjadi kendaraan masa depan. Di Indonesia juga sudah mulai bebenah, dimana sejumlah infrastruktur sudah dipersiapkan dan sejumlah kemudahan dan kompensasi juga sudah diberikan. Namun, bukan perkara mudah untuk menggiring masyarakat beralih menggunakan mobil listrik. Salah satu penyebabnya tentu harga mobil listrik yang masih terbilang cukup tinggi dan juga untuk pendukung yang diberikan seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang masih terbatas. Jadi bagaimana? Siapkah Anda untuk beralih ke mobil listrik? Saya Efikasi Barani bersama Juru Kamera, Dipo Andi Muharram. Kita berjumpa di Vloganza selanjutnya.